Selamat malam, Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa dalam acara Renungan Tengah Minggu malam ini, 3 Februari 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena semua boleh terjadi atas karuniannya. Kita akan berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan kali ini. Mari saya mengajak kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur diberikan hari baru bagi kami. Sampai saat ini kami dalam keadaan baik karena kasih Tuhan. Kami hendak merenungkan bagian firman Tuhan. Kami membuka hati agar Rauh Kudus memimpin kami supaya kami memahami apa yang kami baca. Mau belajar tentangnya dan hal ini mengubahkan hidup kami semakin baik. Seperti yang dikandalkan Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak jemaat sekalian Bapak Ibu untuk membuka dari Yesaya Pasar yang ke-58. Saya akan membaca ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Amin. Tema kita hari ini diberi judul Haruskah Kita Berpuasa? Kita mencoba membuka, saya ajak membuka kamus besar bahasa Indonesia. Saya dapati puasa itu asalnya dari bahasa Sanskrit atau Sanskrit artinya meniadakan makan dan minum. Berpantang, tidak makan dan tidak minum untuk waktu yang tertentu. Di dalam agama tertentu, puasa diklaim sebagai bagian dari ritual yang wajib dikerjakan. Sebagai bagian yang menjadi syarat untuk dapat selamat. Mari kita akan melihat dalam perspektif Kristen. Dalam perspektif Kristen, puasa dapat dipahami sebagai sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita memang sudah di hadapan Tuhan kita siapa. Kita hanya ciptaannya, Tuhan sangkali, tapi kita lebih sadar lagi bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya debu. Ini sikap puasa yang benar. Lalu, puasa dapat disoroti sebagai satu tindakan spiritual. Apa itu spiritual? Spiritualisme, spiritualisme, ialah satu sikap halusan budi. Menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup. Menangkap keberadaan Tuhan dalam diri saya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Tuhan ada di dekat saya. Tuhan mengamati saya, di hati saya, apapun yang saya kerjakan, Tuhan tidak pernah melupakannya. Atau Tuhan tidak pernah lepas dari pengamatannya. Kita sadari itu. Maka sebenarnya kita sedang berpuasa ketika kita menyadari kondisi seperti itu. Sikap menciptakan suasana hening. Dalam keheningan, segala sesuatu akan lebih baik. Coba, kalau bawa ibu mengerjakan segala sesuatu dengan bahasa jawanya gusah-gusuh begitu, hasilnya tidak baik. Namun, ketika kita mengerjakan dengan tenang, bening-hening, pikiran pun enak. Kata-kata yang diucapkan dengan perasaan hening akan lebih baik daripada ketika kita sedang emosi yang tidak keruan. Terus, yang terakhir, di dalam puasa ini kita membuka hati agar roh kudus leluasa memimpin atau beracara dalam kehidupan kita. Kita beri tempat ruang yang luas biar roh kudus yang menjadi pimpinan kita. Ada beberapa jenis puasa, namun boleh saya simpulkan menjadi dua rangkuman. Yang pertama, puasa yang biasa, yaitu pantang makan dan minum jenis-jenis konsumsi yang tertentu, hanya dalam waktu yang tertentu. Ya, termasuk mungkin saya hari ini tidak makan yang daging-daging dulu, saya tidak minum yang manis-manis, pokoknya putih-putih, semuanya putih. Tidak nonton YouTube dulu, tidak membuka, walaupun itu film yang saya gemari, Christian Prain, atau Paul Zhang, atau Sabdi Butter, saya tutup dulu. Saya tidak mau dikotori atau dicemari oleh hal lain-lain, saya mau hening, saya mau punya waktu khusus kepada Tuhan. Pantang untuk waktu tertentu, untuk beberapa makanan atau konsumsi yang tertentu. Ada jenis puasa yang berikut ialah full, puasa full, yakni tidak makan, tidak minum, juga tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bukan murid Kristus. Jadi dia hindari makanan, hindari minuman, tentu, untuk waktu yang tertentu, dan juga kesenangan-kesenangan glamor, dia hindarkan. Beberapa referensi, kisah-kisah yang pernah dinyatakan dalam perjanjian lama, Alkitab, maka Musa berpuasa 40 hari ketika menerima 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan. Musa memerlukan diri untuk berpuasa karena Musa sedang berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat Tuhan sendiri. Daud berpuasa ketika anaknya sakit, ketika sudah dalam kondisi yang kritis. Karena Tuhan izinkan anak Daud hasil pernikahan dengan Geceba, mantan istri Uriah, Tuhan izinkan sakit. Daud puasa, prihatin, mohon agar Tuhan berkenan, menyelamatkan anak Daud ini. Lalu Elia, 40 hari, 40 malam berpuasa karena rasa takut kepada Isabel, dan dia seperti patah aram, pukus harapan. Namun Tuhan membangkitkan lagi, memberi semangat lagi, dia makan lagi, namun puasa 40 hari berjalan ke Gunung Horeb untuk melaksanakan apa yang Tuhan beritakan. Ester berpuasa tiga hari, tiga malam, dan mengajak umat Israel juga itu berpuasa karena oleh hasutan Haman, Raja Susan, ya. Susan itu negeri Bersi, Iran sekarang, menghasut supaya Azeros itu mengusnahkan Israel, mengusnahkan Mordecai. Namun Ester yang harusnya nggak boleh mengajak Raja berpuasa tiga hari, tiga malam, berkabung atas kondisi ini untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian, baik-baik, baik-baik, kasih Tuhan, Ayub berpuasa tujuh hari, tiga malam, prihatin atas kondisinya yang kita tahu, Ayub, renaknya habis, anaknya habis, kondisi Ayub sendiri, memprihatinkan, Ayub berpuasa. Untuk mendapat jawaban dari Tuhan, tentu saja untuk mendapat kesembuhan. Daniel berpuasa, prihatin untuk kemurtaan di Yerusalem. Daniel berseru kepada Tuhan, tapi juga berpuasa, mohon alpunan untuk umat Israel, khususnya di Yerusalem. Yunus, tiga hari, tiga malam, diperutikan, disusul dengan Nineveh, berpuasa untuk bertobat setelah mendengar berita bertobatan, pengampunan. Kalau tidak, akan ditunggang balikkan Nineveh. Dan seluruh warga Nineveh, bahkan binatangnya, hewan-hewannya, ikut berpuasa. Tuhan memberi ampunan. Saudara-saudara, baik-baik, kasih Tuhan. Bagaimana dengan kondisi puasa dalam konteks perjanjian baru, agar lain? Di dalam perjanjian baru, puasa tetap dilakukan. Puasanya ialah puasa yang, ya Tuhan Yesus memberi contoh, puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan. Juga, Iwanis Pembaktis berpuasa. Terus, Jemaat mula-mula, Rasul Paulus, mereka berpuasa. Tapi puasanya bukan mohon ampun. Kenapa? Karena mereka sudah dapat ampunan. Karena mereka sudah dalam kasih karunia, dalam kasih anugerah Tuhan. Mereka berpuasa untuk mempersiapkan pelayanan. Sekarang Yesus mengucap syukur. Atau lebih tepat, mengucap syukur karena ampunan Tuhan. Dan siap melasakan pelayanan. Itu semacam puasa yang enggak sama persis dengan paradigma yang dikerjakan puasa-puasa pada era perjanjian lama. Adapun, mari kita lihat puasa yang sebenarnya ditegaskan di dalam Yesaya. Saya membuka lagi Yesaya 58. Saya membaca ayatnya yang ke-6. Sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukan. Berpuasa yang kukur tindaki. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-taliku. Supaya engkau Memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang. Supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terahmu akan merekak seperti fajar. Dan lukamu akan putih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakamu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil. Dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak. Minta tolong. Dan ia akan berkata. Ini aku. Apabila engkau tidak mengatakan. Apabila, saya ulang. Apabila engkau tidak mengatakan kuk kepada samamu. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari-jari memfitnah. Jadi, puasa yang hakiki, puasa atau hakikat puasa seperti dinyatakan Yesaya dalam Yesaya 58 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 tadi adalah bahwa berpuasa itu hendaknya membuka belenggu. Kita memerdekakan orang. Kita tidak lalim. Mungkin, oh saya tidak lalim. Tapi batin kita dengkiri. Batin kita mendendam seseorang. Itu yang mesti disampingkan. Kita membuka tali kuk. Kita menolong orang-orang yang teranihaya. Kita melepaskan orang dari problem-problem kesulitannya. Kita mengulur tangan untuk orang yang lapar. Ini namanya berdiakonia. Kita terlibat diakonia di gereja beberapa minggu atau sebulan sekali. Kita ulur tangan untuk orang-orang yang memerdekannya. Ini namanya diakonia. Ini sebenarnya menurut Yesaya adalah puasa. Puasa yang membuka belenggu-belenggu. Menolong orang-orang yang lapar. Memberi tumpangan untuk mereka yang tunawisma. Memberikan pakaian untuk mereka yang kedinginan. Memberi sepatu. Orang yang kakinya dingin. Tidak sembunyi untuk menolong. Jika tetangga saudara kita memang butuh pertolongan. Dan kita mampu melakukannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika itu kita lakukan. Maka Tuhan berkata. Terang akan bercahaya. Kita akan ikut memancarkan terang Kristus. Terang itu sendiri mungkin bukan saya. Namun ketika kita membuka hati. Di pimpin Rauh Kudus. Maka terang itu Tuhan perkenankan di dalam diri kita. Untuk menerangi sekitar kita. Lalu ketika ini tercapai. Bapak-Ibu, saudara sekalian. Tuhan akan menjawab seruan kita. Tidak seperti tadi di saya yang awal-awal. Berseru Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak memperhatikan. Padahal aku sudah berpuasa. Bukan seperti itu. Puasa yang menggendaki kata Tuhan. Kepada umat yang puasanya hanya ritual. Puasanya hanya seremonial. Mungkin show off dan sebagainya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Bila kita tidak berpuasa. Dari apa yang kita renungkan tadi. Dapat kita simpulkan. Pertama. Hal itu harus didorong oleh Rauh Kudus. Hal itu harus. Dari kesadaran yang paling dalam. Memimpin kita untuk kita lakukan. Tanpa motif lain-lain. Yang kedua. Ketika kita berpuasa. Maka kita tujukan itu untuk memberi solusi. Untuk mencapai satu solusi yang baik. Untuk menentukan satu keputusan yang krusial. Kita berpuasa. Sekali lagi bukan untuk hal yang lain. Yang ketiga. Ketika kita menghadapi pergumulan berat. Kita dimungkinkan untuk melakukan puasa. Kita juga perlu memahami. Di dalam kita berpuasa. Maka kita sedang menyatakan kasih Kristus. Ingat itu. Bukan menyatakan kebesaran diri. Hebatnya kita. Tetapi karena kita memberi izin. Kita membuka hidup kita ini. Supaya kasih Kristus dibaca orang. Lewat kita. Kita melakukannya untuk berdisiplin. Kita tahu bahwa kita mesti melakukan disiplin-disiplin. Kalau tidak, ya kita hanya serampangan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puasa merupakan satu sikap empati. Satu sikap turut. Serta dalam memikul keperyakinan orang. Jadi, boleh jadi saat kita berpuasa. Kita mencegah foya-foya belanja-belanja. Uang yang kita tidak belanjakan bisa didiakuniakan. Kita menantikan jawaban Tuhan. Dan yang terakhir, puasa seperti Rasul Petrus. Melakukan puasa untuk mempersiapkan diri. Menghadapi lawan-lawan yang keras di udara. Lohan-lohan jahat. Bapak Ibu, surah yang dikasih Tuhan. Sekarang pertanyaan itu harus kita jawab. Haruskah kita berpuasa? Saya pikir sudah terjawab. Dan yang penting, Di dalam berpuasa, Kita melakukannya dengan motif yang benar. Amin.